Oke cuy, terima kasih bagi kalian yang sudah mampir ke CR Channel Jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya Karena subscribe itu gratis cuy Nah bagi kalian yang belum klik tombol subscribe Gua hitung 1 sampai 3 oke 1, 2, 3 Oke terima kasih semoga kalian mengklik tombol subscribe yang warna merah itu ya cuy ya Selamat menonton, enjoy Oke guys, bismillahirmanirmanirmanirmanirmanirmanirmanirmanirmanirmanirmanirmanirmanirmanirmanirmanirmanirmanirmanirmanirmanirmanirmanirmanirmanirmanirmanirmanirmanirmanirmanir documentary TCR channel melalui youtuber yang tidak bermodal Oke jadi kali ini gue mau menuju ke arah pulang sekarang posisi lagi di jalan Dago cuy semuanya semoga selamat sampai tujuan dan semoga diberikan Rizky yang berhenti oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin Oke berangkat Oh mantap mantap jadi ini daerah jalan bukit Dago utara cuy ya ini kondisi emang sepi sih karena jalannya ya menuju ke arah komplek kayaknya cuy Oke sekarang kita pulangnya lewat atas aja cuy kita pulang lewat atas lewat ke arah Dago resort Oke guys apa kabar kalian semoga semoga baik-baik aja dan juga di sini Alhamdulillah baik-baik aja dan semoga kalian diberikan Rizky dan kesehatan yang berlimpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin Oke hati hati-hati Aduh di sini tuh dingin banget cuy hahaha biasa lah Bandung-bandung kalau nggak dingin tuh nggak aneh gitu cuy ibaratnya dalgo lembang udahlah dinginnya is the best forever kata Bandung ya emm wuh jadi kalian kalau misalkan mau main-main ke Bandung orang-orang misalkan orang luar ya orang luar kata Bandung kalian harus bawa jacket double cuy hahaha dingin banget sumpah cuy ya karena di sini Google udah agak terbiasa ya namanya orang Bandung cuy ya sampai dingin-dingin banget tuh apalagi daerah sana daerah lembang tuh udah wuhh gila dingin banget ini darah dagu aja udah dingin apalagi daerah lembang sih biasanya udah berkabut yang segini ya Oke ini jalan melingkar-lingkar hati-hati banyak orang sepedahan di olahraga seperti itulah kegiatan orang-orang sehat seperti itu Oke jadi pada video kali ini gue mau bahas kelebihanan kekurangan Honda juga Beat Bilox tahun 2020 ya karena masih banyak juga yang nanya eh spek dari Beat Bilox ini kalian bisa nonton aja video gue yang ini cuy ya video gue yang ini itu udah gue bahas cuy review lengkap pada Beat Bilox tahun 2020 itu video pertama kali gua nge-upload eh ngereview Honda ini ya motor ini jadi kalian nggak usah nanya-nanya lagi lah spek lengkapnya seperti apa di sini gua mau membahas tentang kelebihanan kekurangannya aja cuy karena kalau bisa kan untuk ngereview lagi tuh lumayan panjang banget ceritanya kalian bisa nonton aja video gue yang ini cuy yang lama ya Oke jadi disini gua mau sedikit apa ya sedikit sharing bagaimana sih kelebihan kekurangannya dulu mending kelebihan dulu atau kekurangan dulu yang dibahas ya entar gue mikir dulu eh kekurangannya dulu lah ya eh kelebihannya dulu hahaha oke jadi kelebihan Beat Bilox 2020 ini yang pertama pasti dari Beat tahun sebelumnya dan baru kali ini Beat yang menggunakan sistem idling stop cuy oke sistem idling stop yang kalian tahu lah mati otomatis kalau misalkan motor lagi enggak digunakan atau lagi enggak digasit nanya kalau dia lagi di stop-an lagi stop-an kan itu ya daripada boros bensin nyala terus motor jadi kalian menggunakan fitur idling stop ini buat menghemat bensin oke yang kedua motor ini irit banget cuy motor ini irit banget bener-bener irit dari sini sampai kemana juga ini masih ketampung cuy bener-bener irit gila iritnya parah cuy makanya gua suka motor ini cuy karena menghemat uang dompet gitu cuy menghemat dompet ya udah mah dompet dipis pakai bensin terus kan lebar gitu jadi gua memilih motor ini karena irit banget cuy oke yang ketiga dari tahun Beat sebelumnya juga ini tata tertinggi yang sudah menggunakan gini cuy colokan casan lah ya ibaratnya mah ya jadi kalian bisa ngecas di perjalanan kalian yang suka ngegojek gini sangat cocok banget cuy karena stock baterai HP kalian akan terus terisi cuy kalau misalkan baterai kalian udah habis ya seperti itu lalu yang ketiga Beat Deluxe ini sudah menggunakan rangka e-shaft cuy jadi rangka e-shaft ini rangka motor yang bener-bener udah dibuat ringan makanya motor ini bener-bener ringan banget karena udah dikurangin kurang lebih 3 kg dari rangka e-shaft ini cuy ini kelebihannya cuy jadi ini motor gila ringan banget sih kalau misalkan ada angin tuh gua udah kayak mau kebawa gitu cuy saking ringannya seperti itu ya ya paling gua disini ngasih tahunya 4 dulu 4 kelebihan di motor Beat Deluxe dan kekurangannya apa sen apa cuy apa cuy ya kekurangan ini ngempos yang pertama ngempos banget sih tenaganya ya kalian secara logika aja ya motor motor ini irit motor ini irit banget berarti pengeluaran bensin sedikit jadi tenaga yang dikeluarkan itu minim gitu jadi ya wajar-wajar aja kalau kalian mau irit ya tenaga harus pelan tapi kalau kalian mau kencang berarti bensin harus boros seperti itu cuy oke yang selanjutnya kekurangannya ini holder colokan HP holder lagi colokan HP ini kalau nutup nggak rapet sih kalau nutup nggak rapet masih agak longgar jadi kami sakar hujan ini masih agak rawan cuy air masuk ke dalam seperti ini jadi itu minusnya yang ketiga bannya licin cuy bannya licin kalau misalkan kalian bawa dari pabrik itu bannya emang udah kayak sabun cuy kalau kalian yang suka cornering cornering lebih baik jangan cuy karena ini ban bener-bener wuh udah kayak sabun cuy jadi berbahaya juga itu minusnya cuy terus apa lagi ya itu sih minus sama plusnya cuy ya gua cuma tahu sedikit aja karena yang gue rasakan seperti itu cuy motor ini emang baik-baik aja sih aman-aman aja menurut gua tenaga ngepost ya standar lah karena bensinnya mengguna karena bensinnya ini bener-bener irit jadi tenaga agak dikurangin dan menurut gua ini motor ini worth it cuy nah bagi kalian yang mau beli motor bt-lux 2020 mau enggak kalian lihat-lihat dulu video CR channel yang udah di-review ya cuy ya kalian lihat dulu speknya seperti apa gitu cuy dan ini kelebihannya udah emang pakai LED juga LED lampunya ya kalian lihat-lihat aja lah dulu CR channel oke dan disini gua bakal terus bahas motor ini bagi kalian yang masih bingung mau beli atau enggak gitu cuy kalau menurut gua sih beli-beli aja karena ini harga yang cukup terjangkau dengan spek yang lumayan intinya irit cuy yang gua suka itu irit banget kampang gitu ya ringan jadi makanya gua membeli motor ini cuy udah low budget lah lumayan buat ke pergi-pergi keluar kota juga ini masih enak-enak amat enak-enak amat enak-enak aja aman cuy ya jadi seperti itu cuy nih gua bau karna ringan tuh ya lihat tuh agak-agak licin jadi gua agak-agak takut sih pakai motor ini hahaha gitu nah kalian pokoknya lihat aja video-video gua sebelumnya gua udah udah review jelas lengkap cuy dan termasuk modifikasi simpel gua gua udah buat videonya kalian tinggal tonton aja cuy ya oke sekarang kita akan ke kanan oke jadi seperti itu cuy atau kalian yang mau tanya-tanya kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar atau kalian bisa DM aja Instagramnya di adsandardiansa oke pokoknya kalian jangan lupa like comment and subscribe like comment and subscribe hahaha agar CR channel ini terus berkembang menuju ke 2000 subscriber amin ya Allah minerva amin dan ya menuju monetisasi juga lah ya karena CR channel ini udah berkembang kurang lebih satu tahun lah satu tahun dan perjuangannya gila nanti gua bakal cerita juga perjuangan gua mulai awal konten sampai sekarang gitu cuy ya eh sekarang ini udah lumayan mau nyampe ke rumah cuy aduh nih mobil banyak banget lu udah paling males kalau misalkan ngantin di belakang mobil cuy lama hahaha atau paling video gue sampai sini dulu cuy jangan lupa like comment dan subscribe channel ini agar terus berkembang menuju ke 2000 subscriber oke see you next video am good bye peace oh ya lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati